hai oke Halo semuanya selamat datang kembali di channel love gaming langit fantasi gaming dan di video kali ini gue akan memberikan sebuah panduan mengenai cara untuk melewati dungeon puzzle di game Final Fantasy pertama yang versi PSP di salah satu bonus dungeon labyrinth of time namanya Thunder Alley ya dan jangan lupa juga sebel di ruangan di kristal dimana nanti kalian akan mengorbankan ability untuk menambahkan waktu kalian self-state dulu ya dan disini ada banyak sekali abid yang bisa kalian korbankan dan jumlah maksimum ada enam gitu ya Oke dan sebenarnya ini tantangannya lumayan gampang sih tergantung tingkat ke hati-hatian kalian aja gitu ya oke oke sebuah kristal yang akan menghentikan kristal di atas di atas koridor ini cari kristal dan buangkannya untuk menjelaskan jalan sebelumnya tetapi berhati-hati Thunderbolt berbuka di atas koridor berhati-hati Thunderbolt yang akan menyerang lima tangan dari kristal those traversing the corridor one lightning strikes will be swept back here if you know what's best for you you'll stand here and lightning rod the floor has been activated Oke jadi intinya disitu kita harus menemukan sebuah hata karun yang ada di tengah dungeon ini karena itu akan membuka segel mejud tempat keluar kita tapi kita tuh harus hati-hati nanti dengan nanti petir yang ada di dungeon ini karena kosa kita terkena petir tersebut kita akan kembali ke titik awal kita dan disini kita ada lightning word nah dimana like lightning rod ini akan menjadi penangkal dari petir itu nah kau seakan tadi udah melihat sebuah kelihatan setiap lima langkah satu dua tiga empat lima enam berarti lima tak berarti tadi awalnya gak dihitung ya itu petir yang kelihatan warna kuning akan datang dan menyambar kita tapi kosa kita masih ada di sekeliling si lightning rod ini si penangkal petirnya itu akan aman kita gak akan terkena petir tersebut jadi hati-hati lagi aja nah kalau gue sih biasanya nah begitu oke di sini sih gue mau be jalan ini biasanya ini aja-jalan yang biasa gue ambil Oke terus kita ke bawah nah dibawah ini udah ada penangkal petir lagi nah disini gue masih tetap menunggu dulu oke kita ke atas nah disini masih ada jadi set set kembali langsung ke atas set langsung deh Oke segampang itu yang penting hati-hati aja jangan sampai di kebablasan karena kau sanya di kita di sisi kok ini sih masih aman karena masih ada satu langkah dari si penangkal petirnya tapi kosong ada ada di sini lewat dari luar langkah itu pasti kita akan kena petirnya dan kembali ke titik awal kita pokoknya kosa kalian tadi ngikutin jalan yang gue ambil dan mengikut ngikutin dimana tuh gue sempat berhenti nah itu dijamin aman kok kita kita ke bawah ya dan untuk menuju tempat keluarnya kita tinggal ke bawah ya hmm a long way to go terus ke kanan dan nih dia jalan keluar kita oke paling itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini terima kasih sudah nonton semoga video ini bermanfaat jangan lupa juga untuk klik like share dan subscribe channel dan video-video gue dan kasih kalian punya kritik dan saran jangan suka untuk mengetikkan di kolom dalam komentar dan kalau kalian punya ini ingin membantu gue dalam bentuk donasi gue juga udah taruh untuk link seluruhnya di deskripsi video gue terima kasih dan sampai ketemu lagi di video-video gue yang berikutnya bye-bye bye-bye